Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kemudian beberapa orang yang merasa ketakutan memohon untuk berhenti mengikuti permainan. Lantas ketua staff menyuruh melakukan voting untuk memutuskan permainan tetap berjalan atau berhenti. Sebelum voting dimulai ketua staff mengumumkan hadiah uang yang dijanjikan untuk game pertama. Di setelah itu para peserta tercengang melihat banyaknya uang yang akan didapatkan. Ketua staff menegaskan uang 25 miliar akan dikirim pada keluarga yang tereliminasi jika mereka berhenti. Kemudian pengambilan suara dimulai dari Gi-hun yang memutuskan berhenti dari permainan. Nampak Sang-wo yang justru memilih untuk tetap melanjutkan permainan. Di saat pria tua menjadi penentu suara terbanyak tanpa disangka memilih untuk berhenti dari permainan. Setelah mendapat keputusan berhenti dari permainan ketua staff mengatakan jika ingin bermain kembali masih bisa. Lalu para peserta satu persatu dikembalikan dengan diturunkan di tengah jalan. Terlihat Ali dan Sang-wo yang diturunkan di tengah kota. Ketika Sang-wo membuka HP-nya terlihat beberapa pesan tagihan atas pinjamannya. Sang-wo yang menyadari Ali akan berjalan kaki untuk pulang memberinya ongkos untuk naik bis. Keesokan harinya nampak Gi-hun melaporkan pada polisi tentang game yang dia ikuti. Di setelah itu nampak polisi muda bernama Huang melihat Gi-hun emosi karena dianggap laporannya tak jelas. Ketika polisi menghubungi nomer yang diberi Gi-hun ternyata seorang wanita yang mengangkatnya. Menyadari itu polisi semakin tak percaya dengan apa yang dilaporkan oleh Gi-hun. Setelah Gi-hun pergi Huang melihat sebuah kartu yang ditinggalkan olehnya. Ketika Gi-hun pulang ke rumah namun tak mendapati keberadaan ibunya. Di sisi lain Sang-wo hanya melihat ibunya dari kejauhan tanpa berani menemuinya. Sang-wo yang bersama Gi-hun memberi taunya bahwa aset yang dimiliki ibunya dijadikan jaminan atas hutangnya. Kemudian Gi-hun mendatangi ibunya yang berada di rumah sakit karena diabetes yang semakin parah. Tak lama kemudian Gi-hun mengejar ibunya yang keluar dari rumah sakit dan mengingatkannya butuh perawatan. Ibunya beralasan jika dirawat di rumah sakit siapa yang akan menanggung biaya pengobatannya. Dengan suara putus asa ibunya mengatakan sudah lelah untuk melanjutkan hidup ini. Terlihat polisi muda mendatangi sebuah kos-kosan untuk mencari keberadaan kakaknya. Di tempat tersebut polisi muda menemukan sebuah kartu yang sama seperti yang dimiliki Gi-hun. Nampak gadis yang diketahui bernama Sae-bo menemui kol adiknya yang berada di panti asuhan. Kol menagih janjinya yang mengatakan akan tinggal bersama dengan membawa ibunya tinggal serumah. Mendengar itu Sae-bo memeluk kol dan berjanji membawa kedua orang tua mereka kembali bersama. Kemudian nampak Ali mendatangi bosnya untuk meminta gaji yang ditahan olehnya. Ketika Ali melihat uang di atas meja bos tersebut langsung mengantonginya dan pergi. Terlihat Sae-bo mendatangi seorang agensi yang membantunya menyeberang di perbatasan korut dan korsel. Orang tersebut mematok harga tinggi pada Sae-bo jika ingin menemukan kembali ibunya. Sae-bo yang kesal mengancam akan menghabisinya jika berani menipunya kembali. Di setelah berjualan ibu Sae-bo menceritakan kesuksesan anaknya pada salah satu pelanggan. Namun tiba-tiba beberapa polisi menanyakan keberadaan Sae-bo dan membawa surat penangkapannya. Mendengar itu ibu Sae-bo seakan tak percaya membuatnya terdiam tak bisa berkata-kata. Di sisi lain Sae-bo menerima undangan untuk kembali mengikuti permainan. Nampak Ali menyuruh istrinya membawa anaknya pulang ke negaranya dengan uang yang didapat. Tanpa menjelaskan apa yang terjadi Ali memeluk istri dan anaknya. Ketika Gi-hun sedang minum tanpa sengaja bertemu kembali dengan pria tua. Di setelah mereka minum pria tua mengatakan akan kembali dalam permainan dan berharap mendapatkan uang. Pria gempal bernama Doksu bertemu dengan anak buahnya dan diberitahu bahwa bos besar memburunya. Menyadari itu Doksu mengajaknya untuk merampok tempat di mana dia ikut bermain agar bisa membayar hutang. Namun tiba-tiba anak buahnya mengatakan bahwa orang Filipina datang untuk membunuhnya. Doksu yang kesal lalu menghabisi anak buahnya. Terlihat Gi-hun mendatangi mantan istrinya mencari pinjaman untuk pengobatan ibunya. Mantan istrinya yang menolak berusaha mengusirnya dengan alasan suaminya akan segera pulang. Benar saja ketika Gayong bersama ayah tirinya pulang mendapati Gi-hun berada di sana. Gi-hun lalu bergegas berpamitan pada Gayong. Ketika Gi-hun di luar dikejar oleh ayah tiri Gayong yang memberi uang dengan syarat Gi-hun tak menemuinya lagi. Menyadari itu Gi-hun menghantamnya dan menolak uang tersebut. Suatu malam Huang menemui Gi-hun untuk mencari keberadaan abangnya yang mempunyai kartu sama dengannya. Namun Gi-hun yang dalam kondisi tidak baik menolak untuk membantunya. Di saat Gi-hun akan membuka pintu mendapati kartu undangan untuk kembali bermain. Terima kasih telah menonton! Terlihat Huang yang menyusup ikut dalam rombongan para peserta permainan. Ketika Huang terdeteksi bukan salah satu dari peserta tanpa buang waktu menghajarnya. Setelah menghabisinya Huang menyelinapkan identitasnya dan membuang mayatnya ke laut. Keesokan harinya Gi-hun membangunkan pria tua yang masih lelap tertidur. Di setelah itu mereka menyadari banyak orang kembali untuk bermain yang artinya hidup mereka bermasalah. Setelah itu Gi-hun membuat tim bersama Sang-wo, Ali dan pria tua untuk berjaga-jaga. Di saat yang sama Dok-su mencoba mengajak Sae-bo untuk bergabung dalam timnya namun dia menolak. Tetapi wanita bernama Han-mi justru meminta bergabung dengan tim Dok-su. Menyadari itu Dok-su yang brengsek memanfaatkan Han-mi untuk dijadikan pemuas nafsunya. Nampak Huang yang menyamar menjadi salah satu staff dari permainan tersebut. Terlihat para peserta mengantri untuk mendapatkan jatah sarapan. Setelah sarapan selesai para peserta bersiap untuk mengikuti permainan yang kedua. Sebelum mulai permainan para peserta disuruh memilih salah satu simbol yang berada di depan mereka. Para peserta nampak bingung apa yang sebenarnya akan dimainkan. Sang-wo menyarankan pada Gi-hun agar memilih simbol masing-masing untuk mengurangi risiko kekalahan. Setelah para peserta berbari selalu disuruh mengambil satu benda yang berada di depan mereka. Ketika dibuka ternyata berisi gulali di mana peserta harus membentuk simbol yang mereka pilih. Mereka pun diberi waktu selama 10 menit jika gagal maka tereliminasi. Mereka pun diberi waktu selama 10 menit jika gagal maka tereliminasi. Di setelah ketegangan nampak Hanmi menggunakan korek untuk memanaskan jarum yang memudahkan tugasnya. Salah satu peserta berkacamata yang telah lolos nampak berpisah dengan peserta lain. Gi-hun yang memilih simbol payung membuatnya kesusahan memotong hingga memutuskan untuk menjilatinya. Hanmi yang telah berhasil memberikan koreknya pada doksu agar dia juga lolos dalam permainan. Di menit-menit akhir Gi-hun berhasil melewati permainan yang kedua. Salah satu peserta yang tak lolos menyandra seorang staff dan menyuruhnya untuk membuka topeng. Menyadari staff masih muda peserta tersebut justru memilih menembak diri sendiri. Namun frontman sebutan si topeng hitam tak mengampuni staff yang menunjukkan identitasnya pada peserta. Terima kasih telah menonton! Setelah bermain nampak doksu yang kesalahannya diberi makan satu biji telur dan minuman. Atas saran dari Hanmi, doksu dan timnya kembali mengantri untuk mendapatkan makanan. Hingga akhirnya pengantri urutan belakang tak mendapatkan makanan. Mengetahui jatah makanannya diambil doksu pria tersebut meluapkan kemarahannya. Sang Wo yang mencoba menolong pria tersebut justru mendapatinya yang telah mati. Ketika setiap peserta berkurang secara otomatis jumlah uang akan bertambah sebagai hadiah. Di sisi lain peserta berkacamata merupakan seorang dokter bedah yang bekerja sama dengan mafia penjual organ manusia. Nampak Sang Wo mengingatkan timnya untuk bersiaga atas kemungkinan yang akan terjadi. Terlihat dokter diberitahu staff akan ada keributan besar dan menyuruhnya bergabung dengan tim kuat. Benar saja dokter meminta bergabung dengan tim doksu dan membisiki bahwa dia mengetahui permainan selanjutnya. Ketika lampu telah dipadamkan saling bunuh antar peserta pun mulai terjadi. Ketika Di setelah itu pria tua berteriak untuk menghentikan perkelahian jika tak ingin semua mati. Frontman yang melihat itu akhirnya menyalakan lampu yang mengakhiri peserta saling membunuh. Nampak mayat berserakan yang menjadi korban dalam permainan tersebut. Setelah itu nampak dokter menjahit luka yang dialami oleh dok Su. Kemudian Han Mi dan dok Su bercinta di toilet dan Han Mi memintanya untuk tetap bersama. Jika dok Su menipunya maka Han Mi berjanji akan membunuhnya. Pagi harinya terdengar pengumuman peserta harus bersiap mengikuti permainan yang ketiga. Menjelang permainan para peserta diminta membuat regu yang terdiri dari 10 orang. Nampak dok Su meminta anak buahnya mencari peserta yang terlihat kuat. Sang Wo yang sadar dalam timnya ada wanita dan pria tua meminta Gi Hun mencari pria. Ketika Sang Wo mendapati pria berpasangan terpaksa menolaknya dengan alasan banyak wanita dalam timnya. Nampak Han Mi yang ditolak masuk dalam tim dok Su dengan alasan sudah lengkap. Dok Su yang semakin emosi dengan rengekannya terpaksa menjatuhkannya. Sae Bo yang disuruh mencari seorang pria justru mengajak seorang gadis. Kemudian Han Mi yang dihianati oleh dok Su tiba-tiba bergabung dengan tim Sang Wo. Setelah tim terbentuk Sang Wo merasa putus asa mengetahui permainan ketiga adalah tarik tambang. Beruntung dalam undian tim Sang Wo tak bertemu dengan tim dok Su yang nampak kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika Sangwo menyadari lawan timnya adalah pria semua membuatnya semakin panik. Sebelum mulai pria tua memberi semangat dengan mengatakan tarik tambang bukan sekedar kekuatan tetapi juga trik. Mereka pun mengikuti arahan pak tua yang punya pengalaman dalam tarik tambang. Dimana Ali ditempatkan paling belakang karena bertubuh besar dan kuat. Ketika dimulai pak tua menyuruh timnya untuk menahan lawan sekuatnya hingga membuat mereka merasa panik. Terima kasih telah menonton!